Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Ala asrafi anbiya imam salin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman yang berada disini dan berada yang dirumah kita bisa berjumpa lagi di di pagi yang cerah hari ini ada sebuah nasihat yang mudah-mudahan semua yang disini maupun dirumah bisa mengambil hikmah apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan juga teman-teman yang disini dan di rumah senantiasa diberikan kesehatan serta kelimpahan riski dari Allah SWT ada hadis yang berkenaan tentang meninggalkan sesuatu yang tidak baik untuk kita terutama umat islam yaitu ada dari hadis adbaun nabawi yang ke-12 diantara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya nah disini kita bisa mengambil dari hadis tersebut adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat apa yang tidak bermanfaat yaitu kita bermain game atau semacamnya semacamnya yang sampai melalaikan dari ibadah melalaikan dari apa yang namanya dekat kepada Allah sampai kita melalaikan sholat kita harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik yaitu melakukan apa yang bermanfaat seperti kita baca Al-Quran kita senantiasa bersyukur kepada Allah yaitu kita diberikan nafas ataupun kita diberikan tangan diberikan apapun itu alat anggota tubuh dipakai dengan sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat seperti tangan untuk memberikan sedekah amalan-amalan yang baik bukan apa itu yang buruk buruk ya seperti kita memukul kita menjahili atau sebagainya begitu pun lisan kita mengucap dengan apa yang tutur kata yang baik untuk kita untuk semuanya tidak seperti kita menggunakan lisan untuk mengomong apa ya memberikan apa yang tidak bermanfaat seperti kita ngomong yang kurang pantas untuk yang lainnya untuk semuanya atau menggunakan kaki untuk ibadah kepada Allah seperti kita berjalan ke masjid itu merupakan pahala dari Allah kaki kita pakai untuk jalan yang benar bukan jalan yang salah untuk ke tempat maksiat atau sebagainya itu saja yang kita bisa ambil dari hikmah tersebut adalah kita sebagai umat islam harus mempunyai waktu untuk hal-hal yang bermanfaat tidak seperti hal-hal yang diluar yang diluar apa yang disampaikan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah apa yang saya sampaikan baik ibu yang disini maupun yang dirumah sekian yang saya sampaikan kurang lebih ya mohon maaf wabila taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton